Dalam hari ini pemirsa di babak pertama masih tersisa Satu menit lagi Ya, kembali pelanggaran terjadi Dan malam da silpa meminta kartu Ada insiden terjadi antara para pemain di pinggir lapangan Menjadi bumbu-bumbu tentunya Namun kita berharap tidak meluas, tidak menjalar Menjadi semakin pelik permasalahan yang terjadi Ya, kita lihat bagaimana seorang Leo Tupamahu Langsung menarik Marco Meroje Dan juga Marco cukup respek terhadap Leo Oh, sebuah pelanggaran keras Marco Meroje terhadap Abdurrahman patut diganjak kartu Kita lihat Apa yang dilakukan oleh Marco Meroje Ya, ada sapuan tadi yang dilakukan oleh Marco Meroje terhadap Abdurrahman Dan ditenangkan oleh rekan-rekannya Esteban Fiskara Yang masih berada di sebelah Marco Meroje Sementara inilah Abdulrahman yang baru saja Dihantam tadi dengan cukup keras Namun apakah tidak atau bukan menjadi masalah serius bagi Abdurrahman Yang terpenting adalah dari sisi psikologis ataupun juga emosi dari para pemain yang harus tetap dingin di lapangan Bagaimana pemain-pemain senior kedua tim coba menenangkan Abdurrahman dan juga Marco Ya, menjadi dramatis menit-menit terakhir di penghujung babak pertama ini Sesaat sebelum turun minum para pemain Ya, kita saksikan bagaimana Hamka Hamzah Juga meminta ofisial tim dari Borna Ruang kerjanya Sudah memasuki lapangan Dan kita lihat Wasit Jerry Eli harus segera mengambil keputusan tepat tentunya Oleh Marco Meroje layak diberikan kartu merah Karena dengan sengaja Kartu merah Oh, 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 oh Yang mengeluarkan pahitan dari masing-masing tim Ya, kita anggap memang apa yang diberikan kepada Marco Meroje cukup layak Karena memang melakukan tendangan terhadap Abdurrahman Namun sayangnya, Abdulrahman pun harus keluar karena diganjar kartu merah Karena terprovokasi dan berusaha tadi yang menyebabkan keributan tadi, situasi. Ya, dan tentunya harus bermain dengan 10 orang, kedua tim, baik Borneo maupun juga Sriwijaya, untuk mengakhiri pertandingan.